Intro Beginilah suasana saat ratusan ulama dari berbagai daerah wilayah Kalimantan Timur melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Aksi deklarasi dukungan ini dilakukan di salah satu hotel di kota Samarinda. Cedikiawan muslim dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur mengatakan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh para ulama se-Kalimantan Timur, dalam Ijtima Ulama Kalimantan 2022 ini telah diputuskan bahwa seluruh ulama di Kalimantan Timur sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Karena untuk saya sendiri, saya lebih suka pemimpin yang tidak banyak janji. Karena semakin sedikit dia berjanji, semakin sedikit saya kecewa. Dan saya juga melihat beliau ini gagasannya, banyak gagasan baru. Dan gagasan baru itu lebih derung kepada rakyat jelata. Sukses memimpin Jawa Tengah dua periode, bukan sesuatu yang mudah. Di tengah-tengah menghadapi COVID-19 kemarin, itu Jawa Tengah masih sangat amat stabil. Di program pendidikan, ada program ekonomi, tadi kita lihat, ada beberapa program-program baik yang terkait dengan Jogo, Tonggo, Jogo, Kiai, Jogo, Santri. Itu semua program-program yang mengarah kepada ekonomi. Pasca deklarasi ini, rencananya para ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Kalimantan ini, akan mendorong para ulama secara nasional untuk ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Dipilihnya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang, karena banyak program sudah berhasil di Jawa Tengah selama dua periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Apalagi Ganjar sangat dekat dengan masyarakat. Dari Samarinda, Mas Karya Diansyah, INews, melaporkan.